Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini masih di channel junaidifyat kali ini saya akan mempraktekkan cara menganalisis butir soal dari Google form yang telah kita buat menjadi Excel seperti yang tampak kita lihat di layar dimana kita mau menganalisis butir soal disini saya mencontohkan lima murid ya lima murid dan ini jawabannya ketika murid yang kita miliki telah menjawab soalnya misalkan dengan jawaban yang benar karena poin satu disini saya anggap sebagai jawaban yang benar lain halnya kalau misalkan poinnya nol atau dia menjawabnya dengan posisi salah tak ganti dengan angka nol seandainya jawabannya salah maka disini akan memiliki nilai KD yang berkurang ya kebetulan disini KD 3.1 nya karena nomor satunya salah menjadi 67 dan ini sudah saya buatkan rumusnya sebenarnya seperti yang ini ya jadi teman-teman tanpa harus mengetik 1010 bisa langsung auto analisis teman-teman di bagian Google form nanti yang akan saya contohkan ini kalau muridnya lima sih gampang ya tapi kalau muridnya lebih dari 530 ini agak-agak gimana gitu apalagi ditambah dengan soalnya soal sebanyak 40 soal jadi agak ribet yuk langsung saja kita praktekkan cara analisis butir soal dengan auto langsung menjadi butir Google soal yang kita inginkan kita buka Google form yang kita miliki dan pastikan sudah kita jawab ya saya sudah menjawabnya seterlebih dahulu di bagian soal ini dengan memposisikan sebagai nama siswanya guru kita klik respon kemudian setelah tampilannya seperti ini kita menuju ke tanda plus yang berwarna hijau ini biasanya disebut dengan spreadsheet kita klik saja setelah muncul seperti ini pada posisi ini sebenarnya teman-teman bisa melihat semua jawaban yang telah diberikan murid-murid kepada Google form yang kita miliki jadi semua jawaban yang telah dijawab oleh murid disini kita bisa melihat jawabannya apa saja salah atau benarnya bisa dilihat jadi sebagai pembanding untuk teman-teman yang mau melihat dan sekaligus saya menjawab nih dari komentar di YouTube saya yang bertanya bagaimana cara melihat jawaban semua murid kita yang telah menjawab di Google form nah pada bagian inilah jawaban yang dapat saya berikan kemudian setelah tampilannya seperti ini kita klik bagian add-on yang disini kemudian klik lagi dapatkan add-on kita tunggu prosesnya sampai muncul ya setelah itu kita pilih add-on yang seperti ini Hai flu baru ah flu baru kita klik saja flu barunya kemudian kita klik install kita lanjutkan kemudian dia mengarahkan ke air ke login email kita nah disini saya menggunakan email ini saya klik kemudian saya scroll ke bawah kita izinkan atau allow ya kemudian kita klik down atau selesai kemudian kita tutup atau close setelah kita menginstall flu baru-nya kemudian kita kemudian kita kembali lagi ke add-on kita klik flu baru-nya kemudian kita klik advance-nya kita pilih advance option kemudian disini kita pilih KKM yang kita miliki atau kita punya di sekolah tempat kita bertugas disini saya menggunakan misalkan KKM nya 65 dan untuk teman-teman tinggal menyesuaikan nanti ya KKM nya berapa karena KKM di sini munculnya itu kelipatan dari 5 60 65 70 75 dan seterusnya kemudian setelah kita pilih KKM nya kita pilih auto grade nah auto grade setelah itu kita untuk membandingkan nanti antara jawaban yang telah kita buat dengan jawaban siswa dan sebagai perhitungan juga ketika kita di Google form itu poin rentangnya adalah 10 ya jadi sebelumnya di bagian Google form yang setelah saya buat di bagian tentang poinnya itu saya tulis satu maka di sini masuk ya karena rentangnya tuh sampai 10 lanjut kita klik submit setelah selesai kita masih kembali ke add-on kemudian kita klik full barunya bagiannya lalu kita pilih great asset assessment kemudian kita bagian skor dan nama kita rubah ya bukan normal grading melainkan sebagai identifis student kemudian lagi nama siswa ini skor ini nama siswa kita ganti lagi identifis student selebihnya yang lain normal grading jadi biarkan saja dengan posisi yang ada setelah dua item ini diganti maka kita klik continue kita tunggu prosesnya kemudian sebagai pembanding dengan jawaban yang betul semua kita pilih guru nah ini sebagai pembanding karena nanti nilainya akan sebagai patokan jadi kalau kita memiliki murid yang nilainya 100 betul semua ya bisa dengan menggunakan murid kalau kita tidak menggunakan atau menjawab dengan posisi sebagai guru kemudian kita klik continue untuk amannya sebelum saya klik continue untuk teman-teman lebih baik menggunakan sebagai posisi guru ya karena jawabannya tuh pasti jawabannya benar semua karena apa karena itu yang kita yang jawab sebagai pembanding dengan jawaban yang telah diberikan oleh murid-murid kita klik continue kita tunggu prosesnya ya nah disini sudah mulai ini muncul nah ini menandakan bahwa analisis yang telah kita akan buat atau kita copy sudah selesai cek list saja nah disini sudah selesai jawabannya dari Anton Budi Cecep Dudung dan kebetulan ini jawabannya sudah alfabet teman-teman jadikan disini soalnya sesuai dengan yang saya buat ada 1 2 3 4 5 nah disini sudah dijawab semuanya dan nama guru disini enggak ada ya teman-teman kenapa enggak ada karena sebagai pembanding tadi sudah kita klik di bagian pembandingnya guru kemudian yang perlu diperhatikan karena dia KKM yang kita sudah buat 65 jadi nilai anak yang di bawah 65 disini otomatis nilainya atau tulisannya berwarna selain hitam nah ini Elfino 80 karena nilai 80 di atas KKM dia warnanya hitam dan selebihnya yang kurang dari KKM warnanya akan merah kemudian dari sini karena ini sudah ada soalnya ya nomor soalnya 1 2 3 4 5 langsung saja teman-teman kita bisa copy ya kita copy karena anaknya sudah alfabet disini nama siswanya kemudian posisinya sudah dijawab kita langsung kontrol copy lalu kita pindahkan ke Excel yang kita miliki kita taruh disini kemudian kita paste nah kita normalkan auto analisis butir soal inilah cara bagaimana cara menganalisis butir soal sebagai penyempurna dari video analisis butir soal yang sebelumnya saya sudah buat silakan teman-teman mencobanya mempraktikannya saya doakan semoga berhasil terima kasih telah menyaksikan video ini jangan lupa di share sebanyak-banyak kepada teman-teman yang lain agar dapat merasakan manfaat dari ilmu yang ada di video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!